Film ini bermula dari sebuah ledakan bom yang meluluh hantakan bangunan serta persawahan yang asri dan kehijauan. Belum diketahui dalam dibalik pengembauman tersebut siapa, dan inilah Rescue Dawn. Berlatar di tahun 1965 bertempat di sebuah pangkalan militer Angkatan Laut Amerika. Komplota tentara menyiapkan rencana untuk menyerang perbakalan Vietnam dalam sebuah misi rahasia. Mereka pun menyaksikan bersama titik-titik pengoboman dan menonton cara bertahan hidup di hutan rimba. Dialah Dieter Dengler, seorang pilot pesawat tempur Amerika Serikat yang ditugaskan dalam misi tersebut untuk pertama kalinya. Kemudian, tibalah hari di mana Dengler berangkat untuk menuntaskan misi. Dia tidak melakukan sendiri melainkan dengan tiga orang rekan pilotnya. Pesawat tempur mereka beriringan, menembus langit dan awan putih yang membentang. Lalu sampailah dia di perbatasan Laos dan segera menembakkan amunisi. Namun tiba-tiba, sayap pesawatnya terkena tembakan, menyebabkan pesawatnya hilang ketinggian dan menghantam daratan dengan tajam. Untungnya, dia berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Namun naas, dia mendarat tepat di tempat pasukan Viet Cong bersarang. Dia pun dikejar dan bersembunyi di dalam hutan. Saat musuh beranjak pergi, Dengler mengendap-ngendap membasu tubuhnya yang penuh lumpur sawah. Dia pun meneruskan perjalanan melewati sungai dan neruh rumputan yang lebat menghalangi pandangan. Beberapa saat kemudian, dia membuka penyamaran dan mendengar suara helikopter yang mulai berpatroli. Kesempatan itu dia pakai untuk keluar, namun hampir saja ketahuan oleh penduduk sekitar. Lalu saat merasa aman, dia berlari menaiki bebatuan, berharap bahwa tim pencari akan kembali lagi. Di tengah teriknya matahari, harapan itu pupus dengan perlahan. Dengler pun beranjak ke sungai untuk menuntaskan dahaganya. Lalu ketika berbalik, musuh sudah menodongan dengan senjata. Saat itu juga, dia diseret ke sebuah pemukiman. Dikat di tengah jalan, sambil disaksikan puluhan orang. Dia pun merengek ingin berak, namun tidak ada yang mengerti perkataannya. Kemudian, Dengler dipaksa mengikuti kemanapun mereka pergi. Bagai binatang peliharaan, lehernya ditarik dengan menggunakan sotas tambang. Waktu demi waktu dia lewati, suara helikopter juga terus berseliweran. Namun tak ada satupun yang menemukan keberadaannya. Saat itulah, dia memperhatikan pasukan Viet Cong membuat api dengan menggunakan gesekan bambu. Hingga di suatu hari, dia dibawa oleh tentara ke suatu tempat, di mana di sana ia bertemu dengan seorang pria. Awalnya, dia berkura-kura tidak bisa bahasa Inggris, namun pada akhirnya mengakui identitasnya. Lalu pria tersebut memberinya penawaran, menandatangani sebuah surat pembebasan, yang berarti dia resmi bergabung dan berhianat dengan negaranya. Sontak saja dia menolak, menunjukkan wujud kecintaan terhadap Amerika. Hal itu mereka artikan sebagai pilihan kedua, yakni penyiksaan. Dimulai dari diseret seekor krebau, digantung, ditempelkan sarang semut, bahkan diceburkan ke dalam air tanpa diberimakan. Belum puas dari itu semua, dia juga dibawa ke tempat pengasingan, sebuah kem di mana dia dimasukkan ke dalam gubuk bambu dengan status seorang tawanan. Sampai yang paling mengejutkan, mereka memasung kakinya agar tidak bisa kemana-mana. Beberapa waktu kemudian, dia diizinkan keluar, dan berkenalan dengan lima tawanan yang sekampung dengannya, di mana mereka semua memiliki bentuk yang lebih kacau darinya. Dialah Gen, pria yang sudah dua tahun tertahan. Juga ada YC, orang Asia yang bekerja untuk Amerika. Begitu juga Fisit dan Pocet, yang berstatus sama seperti YC, dan terakhir yang belum lama bergabung bernama Dwayne. Lalu, Gen mengenalkan pada penjaga-penjaga kem. Mereka menciptakan panggilan sendiri, dimulai dari yang paling kejam yaitu Hitler, yang paling baik bernama Jumbo, serta yang paling gak jelas yang suka jumpa Litan. Kemudian, mereka dikumpulkan dalam satu gubuk yang sama. Disanalah Dengler memberitahu niatnya ingin kabur dalam waktu dekat. Namun, Gen melarangnya. Dia meyakini bahwa penjaga pasti akan membebaskan mereka, jika waktunya tiba. Hal tersebut, Dwayne anggap sebagai omong kosong belaka. Sambil berbisik, dia berkata bahwa Dengler tidak akan bisa melarikan diri di tengah hutan tanpa adanya air. Memang gubuk ini bukan penjara, namun hutan di luar sanalah penjara yang sesungguhnya. Upaya kabur di siang hari juga sangat mustahil, karena ada enam orang giat mengawasi. Dengler pun menjawab bahwa dia akan kabur di malam hari. Lalu seperti tertampar, malamnya dia dipasung dengan posisi zigzag bersama yang lain. Borobor berpikir kabur, bahkan Dwayne tidak bisa bergerak dan berak di tempat. Kemudian, Dengler iseng bertanya, apakah ada paku di sini? Namun mereka tidak punya, karena semua properti terbuat dari bambu. Tapi tiba-tiba saja, pocet mengetahui. Besok paginya, mereka bekerjasama mengalihkan perhatian penjaga. Saat itulah, Dengler mencabut paku yang sudah dia incar. Kemudian, dia pun mengetok dan mengasah paku tersebut hingga tipis seperti kemauannya. Lalu saat malam tiba, terjawablah mengapa dia sangat membutuhkan paku, di mana paku itu ia gunakan untuk meloloskan tangan mereka. Pagi harinya, pesawat Amerika berpatroli. Saat itulah para penjaga didera rasa panik yang berlebih. Padahal pesawat tidak mungkin juga menemukan mereka dari jarak sejauh itu. Dwayne pun menjadi sasaran kemurkaan Hitler dengan luka di telinganya. Kembali malam hari, Dengler melafalkan doa pada Tuhannya, berharap hujan cepat turun agar mempercepat rencana pelarian diri. Namun, Gin lagi-lagi melarangnya, mengancam akan berteriak jika dia tetap nekat kabur. Dasar anak sehetan. Kemudian pada suatu hari, seorang penjaga menggunakan senjata amatiran, hingga peluru itu muncrak bebas dan menyebabkan mereka tiarap dengan segera. Tak ada korban jiwa, tapi hati saya terluka melihat Tengler memungut sebut tir nasi yang jatuh pada meja. Hari demi hari sudah dia lewati, kumis dan jenggot mulai tumbuh dengan lebat. Begitu juga pipinya yang mulai menirus. Selama itu pula, dia mengumpulkan sedikit demi sedikit nasi untuk dia jadikan ransum. Tiba-tiba, teman-temannya memberi ucapan selamat atas kelahirannya. Tengler pun memberi mereka hadiah pisau yang terbuat dari kulit kerang. Di sanalah ia menjelaskan, jika nasi yang dia simpan untuk perbekalan saat mereka melarikan diri. Dia juga menyusun rencana, bahwa nantinya mereka akan mencuri senjata para penjaga dan balik menawan mereka. Malam harinya, mereka menggelar bidak untuk menentukan posisi para penjaga. Namun tiba-tiba, seorang penjaga datang mengejutkan. Untungnya, Duane bisa mengarang alasan. Lanjut, mereka pun membuka pintu alas tidur mereka untuk kemudian Tengler keluar dari sana dan mengendap-endap ke arah pagar. Esoknya, dia mengajak Duane memastikan titik yang semalam ia gali tanpa ada kecurigaan. Beberapa waktu kemudian, barulah mereka melakukan voting. Tengler tetap ingin pada rencana, percaya jika mereka bisa melarikan diri bersama-sama. Gen tidak mau ikut, sementara Duane juga setuju dengan pendapatnya. Sisa dari mereka dalam perasaan kebimbangan. Hari terus berlanjut, hingga saat mereka menunggu makan, Hitler datang menyerahkan satu mangkuk sambil teriak marah-marah. Tentu mereka enggan, karena mangkuk tersebut berisi ular Jepang. Namun karena kepalang lapar, Dengler justru memakannya dengan rakus dan doyan. Gen pun meminta jatah nasinya, namun dia tidak mengizinkan. Lagi-lagi, paginya tidak ada sebutir pun nasi. tubuh Dengler juga kering kerontang tinggal kulit yang melingkupi. Kemudian, setelah menguping percakapan para penjaga, Waisi memberitahu jika beberapa waktu ke depan, penjaga akan keluar untuk mencari bahan makanan ke hutan. Dia pun menyimpulkan jika mungkin, mereka akan ikuti bawa dan dibunuh di sana. Penjelasan itu membuat Dengler mempercepat rencana melarikan diri. Hari sudah kembali berganti. Rencananya kali ini adalah mereka akan terbagi menjadi beberapa, kubu. Dia dan doyan akan keluar lebih dulu, disusul oleh yang lain dan berakhir bertemu di dapur untuk menyandra para penjaga. Mereka pun membuka lantai bambu dan merayap ke pagar luar. Kemudian, Dengler menuju belakang kem mencuri senjata yang ditinggal. Dia pun menyerahkan dua senapan yang dia dapat dan mengejak doyan menuju dapur. Namun karena asam lambung yang naik, langkah mereka terhenti karena doyan mengeluarkan isi perutnya. Dengler pun keluar lebih dulu dan menembaki para penjaga dengan membabi buta, sambil berteriak memanggil Gen dan yang lain. Dia pun mengajak Gen mengemasi persediaan, sementara Jumbo ia biarkan hidup seorang diri. Merasa tak sesuai rencana, dia memakai Gen dan yang lain, dengan segala ucapan tolol. Dengler pun meninggalkan kem dengan perasaan yang sangat geram. Agak jauh dari sana, mereka berdua bertemu YC dan Gen. Lucunya, mereka sudah memakai sepatu dengan senjata di tangan masing-masing. Saat itulah dia menuntut penjelasan, kemana mereka saat dia dan doyan melawan para penjaga, kemana sepatu untuknya. Gen pun menjawab jika sepatu mereka pisit yang membawa. Akhirnya, mereka tukuran senjata. Gen memberinya golok dan Dengler memberinya sekotak peluru. Di sana, mereka berpisah ke jalan yang dituju masing-masing. Emang bajingan gak tahu diri? Udah diselamatin malah kabur duluan ya? Sia bangsat emang. Singkat waktu, mereka berdua terjebak hujan, berusaha menutupi badan dengan selembar daun pisang. Hingga doyan membuka sekepal nasi yang mereka bawa. Namun baru satu suap menuju tenggorokan, tiba-tiba banjir datang dan menghantam tubuh mereka. Terbalut kotoran lumpur, mereka bersandar pada bebatuan dengan wajah syarat akan kesedihan. Kemudian waktu bergulir, pakaian basah mereka sudah kembali mengering. Dia pun mengajak doyan terus berjalan karena feelingnya berkata, bahwa di ujung sana terdapat aliran sungai menuju Thailand. Setelah mengastruk di pepohonan, mereka mengikuti aliran sungai dengan memakai getek yang mereka buat. Dengler betul-betul berperan setia, membiarkan doyan naik sendiri di sana. Lalu tiba-tiba aliran kian membesar. Mereka baru menyadari jika tak jauh lagi air terjun sudah menanti. Secepat itu, mereka berpegangan satu sama lain dan beranjak ke tepian. Hingga beberapa saat kemudian, di tengah gerimis yang membasahi bumi, mereka terpendung sambil membuka pakaian. Lalu nampaklah beberapa ekor lintah yang bahagia menggerogoti tubuh mereka. Niat keluar dari sana menumpukan titik terang. Ternyata cobaan satu persatu datang menyulitkan. Hujan, dingin, dan sangat kelaparan. Sampai di satu tempat, Dengler menumpukan seorang pria yang sedang menjala ikan. Namun dia hanya menatapnya kelaparan, karena menembak orang adalah tindakan yang tidak mau dia lakukan. Maka, mereka memutuskan untuk membuang senapan yang sudah mereka ambil dengan susah payah. Kembali menggayuh langkah. Kali ini, Dengler berkata dia akan menyerah. Namun Dengler tetap di sisinya, memapah dan terus mengarungi malam hingga kembali berganti ke pagi lagi. Mereka pun berhenti di sebuah kampung yang rimba. Saat itulah dia melihat helikopter yang datang, dan lekas berteriak lantang. Namun kecewa, helikopter itu tetap melaju meninggalkannya. Menyisakan perasaan Dwen yang mulai berputus asa. Kemudian, Dengler membuat api yang besar, berharap esok keberadaan mereka akan tampak dari atas sana. Namun saat tiba waktunya, dia justru hampir terbunuh sia-sia. Terbangun dengan tubuh ringkih dan bergetar, Dwen menemukan Dengler yang menunduk lesu. Lantas setelah upaya yang gagal, mereka pun melanjutkan perjalanan menyusuri hutan. Sampai di tengah jalan, mereka melihat bocah yang membawa seember air. Mereka pun menghibah, meminta belas kasihan. Namun bocah itu tak mengindahkan. Justru yang terjadi adalah, penduduk datang meneriaki mereka dengan ucapan Amerika. Mereka mendodongkan senjata, lalu tiba-tiba saja melayangkan parang tajam yang menrobek pahaduen. Tercukup dari itu, mereka juga menebas kepalanya hingga buntung. Hal itu membuat Dengler berteriak seraya mengeluarkan goloknya tertentu arah. Dia pun berlari sekuat mungkin, dan bersembunyi dengan rasa takut yang menyelimuti. Kesokan harinya, dia menemukan makanan sisa dari para tentara. Dia pun menikmati malam yang sunyi dengan sepotong ikan dan bayang-bayang tentang duen yang kedinginan. Paginya, dia menangkap seekor ular dan memakannya hidup-hidup. Lalu tiba-tiba harapannya bersambut. Sebuah pesawat melintas melewatinya. Sesaat kemudian, dua helikopter juga datang untuk menyelamatkannya. Meski sempat tertatih-tatih, terpeleset beberapa kali, bahkan ditembaki oleh Viet Cong. Dia pun berhasil naik dengan wajah cengengesan yang terpancar jelas. Dengler pun segera mengenalkan identitasnya, di mana kodenya merupakan rescue down yang berarti penyelamatan pajar. Sampai di pangkalan, dia segera diamankan oleh pria berjas, karena misinya bersifat sangat rahasia. Singkat waktu, dokter telah memeriksa keadaannya. Dua pria itu juga tetap mengawasinya. Di sisi lain, sebuah helikopter baru saja bendarat. Empat orang itu turun membawa kue ulang tahun yang amat besar. Kemudian, kembali pada Dengler. Dua pria itu mulai mengintrogasi, memaksanya menjawab tentang tentara Viet Cong yang telah menahannya, hingga wawancara itu diinterupsi oleh kedatangan tempat-temannya. Mereka pun melepas rindu dengan berperlukan, lalu meminta waktu pada penjaga dengan alasan menyerahkan surat dari tunangannya. Kemudian, saat penjaga pergi, teman yang bernama Spook menjelaskan jika dua pria tadi adalah anggota CIA yang nantinya akan membawa dia ke guan untuk ide interogasi. Itu berarti Dengler tidak akan bisa kembali pada pesawatnya lagi. Maka saat mereka pergi, Spook menyempatkan waktu menemui CIA untuk berkata jika Dengler sangat tercekat dan mungkin memerlukan waktu untuk istirahat. Mereka pun berlari mendorong meja roda hingga mencapai landasan, mengajak Dengler ikut serta yang sejak tadi mereka sembunyikan di kolong meja. Helikopter mereka terbang, diisi dengan tawa lega dan bahagia. Tibalah mereka di pangkalan militer Angkatan Laut, namun dia disergap kebingungan lantaran dek sepi tak ada orang. Kemudian helikopter mendarat, dia pun disambut ratusan orang yang berkumpul menanti kedatangannya. Masih menjadi orang linglung, dia diberi penghormatan selamat datang, lalu diserbu dengan pelukan. Good to have you back.